Ada salah satu buku yang menarik banget yang kayaknya mesti kalian baca seenggaknya satu kali dalam seumur hidup kalian. Judul bukunya adalah The Art of War, yang konon katanya ditulis oleh salah satu jenderal dan ahli strategi asal Tiongkok, dikenal dengan sebutan Sun Tzu atau Sun Tzu. Nah, buat kamu yang belum tau jadi buku The Art of War atau yang kalau diterjemahin artinya seni perang, adalah sebuah buku yang isinya tuh tentang berbagai macam hal yang berhubungan sama perang. Mulai dari strategi, filsafat perang, metode, dan taktik perang, pokoknya semua hal yang berhubungan sama perang itu dibahas secara lengkap di sini. Meskipun seni perang Sun Tzu ini ditulis pada sekitar abad kelima sebelum masehi, yang kalau dihitung-hitung udah 2.500an tahun yang lalu, tapi isi dari buku ini tuh masih relevan di jaman sekarang. Karena kalau dipikir-pikir, cara manusia berperang satu sama lain dari jaman dulu sampai sekarang itu tuh sama aja. Paling yang beda itu cuma alat perangnya. Jaman dulu kita perang pakai batu dan tongkat, sekarang kita perang pakai senjata dan alat-alat yang lebih canggih. Makanya kayak yang udah disebutin tadi, taktik atau strategi yang ditulis dalam seni perang Sun Tzu ini masih bisa relevan sampai kapanpun. Kecuali mungkin kalau nanti manusia perangnya sama robot kayak di film Terminator. Barulah strategi-strategi yang ada dalam buku ini gak bisa dipakai lagi. Nah di video kali ini kita bakalan bahas berbagai hal tentang buku seni perang Sun Tzu. Mulai dari siapakah sosok Sun Tzu ini, sampai apa aja isi dari buku seni perang ini. 2.500 tahun yang lalu seorang jenderal dan tokoh militer terkenal asal Tiongkok yang bernama Sun Wu nulis tentang filsafat dan strategi militer yang kemudian dikenal dengan sebutan Sun Tzu Ping Fa yang kita kenal sebagai seni perang Sun Tzu atau Sun Tzu. Dan sejak saat itu, Sun Tzu Ping Fa kemudian dianggap sebagai salah satu karya tulis paling penting yang berhubungan sama perang. Saking pentingnya isi dari seni perang ini, sampai para sarjana dan sejarawan Tiongkok masa lalu itu mau repot-repot nyusun dan menjaga isi dari buku ini selama berabad-abad. Metode-metode yang ada dalam seni perang Sun Tzu ini kabarnya dipakai sama jenderal-jenderal dan pemimpin Tiongkok di masa itu buat ngelawan musuh-musuh mereka. Dari situ seni perang Sun Tzu kemudian nyebar ke negara-negara Asia lain kayak Jepang, Korea, dan juga Vietnam. Bahkan katanya pas perang dunia kedua, buku seni perang Sun Tzu ini diajarin secara khusus ke orang-orang militer atau tentara Jepang. Dan ini mempengaruhi keputusan Jepang buat nyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor tahun 1941. Tapi sayangnya seni perang Sun Tzu gak membahas soal bom atom dan itu akhirnya jadi salah satu faktor kenapa Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Selain dipakai sama tentara Jepang, Conan katanya seni perang Sun Tzu ini juga dipakai sama pasukan Vietnam ketika mereka perang lawan pasukan Amerika di tahun 1970-an. Saat itu, Jenderal Phong Nguyen Gyap yang jadi pemimpin pasukan militer Vietnam itu pakai taktik dan strategi yang ada di dalam buku seni perang Sun Tzu buat ngusir pasukan Amerika dari Vietnam di tahun 1970-an. Kalau di Eropa, salah satu tokoh terkenal banget yang katanya memakai teknik seni perang Sun Tzu adalah Napoleon Bonaparte. Bahkan ada rumor yang bilang kalau Napoleon ini sering bawa buku seni perang yang tentu aja versi bahasa Perancis ketika dia ngelakuin misi operasi militer ke wilayah musuhnya. Kampanya militer Napoleon bisa dibilang berhasil sebelum akhirnya Gunung Tambora di Indonesia meletus dan mengubur mimpi Napoleon. Tapi balik lagi, semua klaim yang disebutin tadi tuh cuma sekedar rumor yang agak susah buat dibuktiin. Terlepas dari benar tidaknya buku ini dipakai sama mereka, kita tuh nggak bisa menutup mata dari besarnya nilai pengetahuan perang yang ada di dalam seni perang Sun Tzu. Makanya nggak heran kalau di beberapa sekolah akademi militer di beberapa negara itu masukin seni perang Sun Tzu dalam kurikulum pembelajaran mereka. Salah satunya itu di Amerika Serikat yang dimana buku strategi berjudul Warfighting yang ada di angkatan laut mereka itu katanya ngambil secara langsung dari taktik panuver yang ada di buku seni perang Sun Tzu. Ini tolong koreksi kalau salah ya. Kalau di Indonesia sendiri, kita nggak tahu apakah seni perang Sun Tzu juga dipelajari sama teman-teman yang ada di angkatan militer. Kalau misalnya iya, coba komen di bawah. Selain secara khusus dipakai dalam ilmu perang, sebenarnya seni perang Sun Tzu itu bisa dipakai dalam hal lain misalnya. Kayak dalam hal bisnis dan segala macam. Makanya mungkin ada di antara kalian yang kenal seni perang Sun Tzu justru dari motivator-motivator bisnis. Nah, seni perang Sun Tzu sesuai dengan judulnya itu ditulis oleh seseorang yang dikenal dengan julukan Sun Tzu atau Sun Tzu. Kata Tzu dalam nama Sun Tzu adalah semacam gelar kehormatan yang artinya itu bisa dibilang kayak master orang yang dianggap punya keahlian tertentu. Jadi kalau kalian nemu nama orang yang di akhir namanya ada kata Tzu, berarti dia itu orang yang dianggap master dalam bidang ilmu pengetahuan di jaman Tiongkok kuno. Salah satu contohnya adalah Lao Tzu yang dikenal sebagai bapak penemu ajaran filsafat Tauisme. Jadi dari sini mungkin kita bisa pahamin kalau Sun Tzu adalah nama julukan yang artinya master Sun. Nah, di beberapa artikel disebutin kalau nama asli Sun Tzu adalah Sun Wu. Tapi di sepanjang video ini kita bakalan pake nama Sun Tzu aja supaya kalian gak bingung. Beberapa sumber menuliskan kalau Sun Tzu itu lahir antara tahun 650 sebelum masehi sampai 500 sebelum masehi. Pada periode musim semi dan musim gugur di Tiongkok. Kita gak tau pasti kapan beliau lahir, soalnya catatan tentang kehidupan Sun Tzu itu dikit banget. Nah, Sun Tzu itu lahir di negara Chi, tapi karya militernya itu baru dikenal ketika dia jadi jenderal di negara Wu, Tiongkok. Ayahnya bernama Sun Ping yang waktu itu pernah ngejabat sebagai menteri negara Chi. Jadi bisa dibilang kalau Sun Tzu ini anak pejabat. Seni perang Sun Tzu yang kalian baca sekarang itu ditulis sewaktu Sun Tzu ada di negara Wu. Dia nulis seni perang ini secara spesifik buat dikasih ke raja negara Wu yang bernama Hulu atau Hulu yang berkuasa dari tahun 514 sampai 496 sebelum masehi. Nah, ada cerita menarik nih ketika raja Hulu ini pengen jadiin Sun Tzu sebagai jenderalnya dia. Sebelum Sun Tzu diangkat jadi jenderal, raja Hulu ini pengen nguji kemampuan Sun Tzu dalam hal strategi. Sebelumnya raja Hulu udah ngebaca 13 chapter seni perang yang ditulis sama Sun Tzu. Tapi dia masih belum puas dan dia pengen ngeliat secara langsung gimana sih cara Sun Tzu dalam mengatur sebuah pasukan. Raja Hulu kemudian ngumpulin 180 wanita yang ada di dalam istana dan kemudian disuruh baris di halaman. 180 wanita ini kemudian dibagi jadi dua kelompok yang masing-masing dipimpin oleh selir kesayangan raja Hulu. Sun Tzu dikasih tugas buat ngajarin mereka cara buat baris berbaris. Pelajaran pertama yang Sun Tzu ajarin ke mereka itu buat ngikutin perintah. Nah ketika Sun Tzu bilang hadap kanan, maka semua wanita harus ngadepin wajah mereka ke kanan. Kalau Sun Tzu bilang hadap kiri, maka ya wajah mereka harus ngadep ke kiri. Gitu seterusnya. Setelah ngasih penjelasan, Sun Tzu kemudian mulai ngasih perintah. Hadap kanan. Nah para wanita yang denger perintah itu cuma ketawa dan gak ngikutin perintah Sun Tzu. Ngeliat para wanita ini gak ngikutin perintah, Sun Tzu kemudian bilang, Kalau kata-kataku ini tidak jelas dan samar-samar dan kalian gak ikutin perintah, maka itu adalah kesalahan sang jenderal. Jenderal yang dimaksud disini tentu aja adalah Sun Tzu. Selain itu Sun Tzu kemudian ngulangi lagi perintahnya dengan suara yang cukup keras dan juga tegas. Hadap kiri. Nah para wanita yang mendengar perintah itu masih aja ketawa. Mereka pada ketawa. Akhirnya Sun Tzu bilang, Kalau kata-kataku kurang jelas dan samar-samar dan kalian tidak ikuti perintahku, maka itu adalah kesalahanku. Kalau kata-kataku sangat jelas dan tegas, tapi kalian masih tidak mengikuti perintahku, maka itu adalah kesalahan pemimpin barisan. Akhirnya Sun Tzu kemudian merintahin buat memenggal dua orang selir yang waktu itu jadi pemimpin di barisan. By the way, dua orang selir yang dijadiin pemimpin barisan ini tuh selir-selir kesayangannya Raja Helu kayak yang tadi aku udah bilang ya. Raja Helu yang dari tadi menyaksikan kejadian itu dari atas istana kemudian ngirimin surat ke Sun Tzu supaya dua selir kesayangannya diampuni dan tidak dipenggal. Sun Tzu kemudian ngebalas surat itu dengan bilang bahwa Raja Helu gak boleh kucampur dalam hal apapun yang udah jadi keputusan seorang jendral. Akhirnya mau gak mau Raja Helu ngormatin keputusan itu dan dua selir kesayangan sang raja akhirnya meteng. Selain itu Sun Tzu kemudian menempatkan pemimpin pasukan baru dan ngulangin kembali perintahnya. Nah kali ini semua wanita akhirnya matuhin perintah Sun Tzu. Mereka ngadep ke kanan kalau diperintahin ngadep ke kanan, ngadep ke kiri kalau diperintahin suruh ngadep ke kiri. Berlutut maju ke depan mundur ke belakang. Pokoknya apapun perintahnya Sun Tzu langsung diikutin sama semua wanita ini. Dari situ Raja Helu kemudian puas, sekaligus nyesek ya kayaknya ya, atas kemampuan Sun Tzu dalam mengorganisir sekelompok wanita ini. Setelah itu Sun Tzu akhirnya secara resmi diangkat sebagai jendral sama raja. Karir Sun Tzu sebagai jendral bisa dibilang cukup sukses. Sun Tzu dikatakan berhasil memimpin pasukan Wu dalam peperangan melawan pasukan dari negara Chu, yang waktu itu dianggap mustahil buat dimenangin dalam pertempuran Boju di tahun 506 sebelum masehi. Dalam sebuah catatan sejarah Tiongkok disebutin kalau pasukan Sun Tzu pada waktu itu jumlahnya cuma 30 ribu orang, sedangkan pasukan Chu jumlahnya 200 ribu orang. Kalau hitung-hitungan di atas kertas, pasukan Wu yang dipimpin sama Sun Tzu tentu aja udah kalah dari segi jumlah pasukan. Tapi di luar dugaan banyak orang, pasukan Wu akhirnya bisa kalahin pasukan negara Chu dan nerusin kampanye militer ke wilayah Ying, yaitu ibu kota negara Chu. Setelah perang melawan negara Chu, kita nggak tahu lagi gimana kelanjutan dari kisah hidup Sun Tzu. Soalnya kayak yang diseputin di awal tadi, catatan-catatan mengenai Sun Tzu itu dikit banget. Nah, sebenarnya Sun Tzu semasa hidupnya tuh nggak terlalu populer. Bahkan seni perang Sun Tzu pada waktu itu tuh nggak terlalu dianggap penting. Soalnya sebelum Sun Tzu kenalin konsep Total War, perang antar negara di Tiongkok waktu itu tuh masih menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan kemanusiaan. Misalnya kalau kalian kalah perang, kalian nggak bakalan langsung dihabisin atau dibunuh. Bisa aja setelah kalah perang, prajurit yang tersisa bisa disuruh pulang ke negara mereka. Itu cuma sekedar contoh ya. Nah, Sun Tzu tuh nggak suka perang dengan cara gitu. Menurutnya kalau kita perang, ya harus total dan harus punya tujuan buat ngalahin musuh. Dalam mengalahkan musuh, kita bisa melakukan apa aja agar tujuan kita tercapai. Entah itu menggunakan mata-mata, ngancurin musuh sampai nggak tersisa. Pokoknya apapun bisa kita lakuin buat ngalahin musuh. Bahkan jika itu harus menggunakan cara-cara kotor yang tidak bermoral. Seperti kata John Lilly dalam karyanya Yuvius di tahun 1578, semua adil dalam cinta dan perang. Kalau manusia bisa lakuin apapun atas nama cinta, maka dalam perang juga pasti sama. Dan inilah yang kemudian dikenalin Sun Tzu dalam konsep perang di Tiongkok. Singkat cerita, setelah Sun Tzu meninggal, konsep seni perang Sun Tzu kemudian mulai diikuti sama beberapa negara di Tiongkok. Salah satunya adalah Raja Ying Cheng yang merupakan raja dari negara Chin. Raja Ying Cheng kemudian naklukin negara-negara lain di Tiongkok pada sekitar tahun 230-221 sebelum masehi. Dan kemudian nyatuin mereka di bawah kepemimpinan dinasti Chin yang merupakan dinasti imperial pertama di Tiongkok. Sedangkan rajanya, Raja Ying Cheng kemudian dikenal dengan sebutan Chin Si Huang yang kemudian menjadi kaisar pertama di Tiongkok. Kalian pasti udah gak asing dengan nama ini. Dari situ, seni perang Sun Tzu kemudian populer dan menyebar ke wilayah-wilayah lain di Tiongkok sampai ke luar Tiongkok kayak Korea dan juga Jepang. Dan akhirnya dari Jepang, seni perang Sun Tzu akhirnya diterjemahin ke dalam bahasa Inggris dan menyebar ke Eropa bahkan seluruh dunia. Nah, sekarang kita bahas secara singkat apa aja sih isi dari buku seni perang Sun Tzu. Jadi, strategi dan taktik perang yang ada di buku ini tuh terbagi dalam 13 chapter. Setidaknya 13 chapter itulah yang berhasil diterjemahin oleh Lionel Giles pada tahun 1910. Dan dari versi terjemahan inilah yang kalian baca sekarang. Ke 13 chapter ini, pada awalnya Sun Tzu tulis buat dikasihin ke Raja Helu dari negara Wu yang tadi. Tapi setelah itu, Sun Tzu nambahin beberapa catetan ke dalam konsep seni perangnya. Jadi, dalam beberapa sumber sejarah Tiongkok mengatakan kalau seni perang Sun Tzu itu sebenarnya jumlahnya ada 82 pin atau chapter. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana sisa teks-teks Sun Tzu itu. Jadi sekarang kita bahas secara singkat aja ya yang versi 13 chapternya. Chapter 1, Perencanaan. Di chapter 1 ini, Sun Tzu jelasin tentang hal apa aja yang perlu dipersiapin saat kita mulai perang. Di sini Sun Tzu bilang kalau seni perang itu adalah sesuatu hal yang penting dalam sebuah negara. Soalnya kemampuan kita dalam menganalisa perang itu bisa nentuin apakah bisa mengantarkan negara dalam kemenangan atau mengantarkan sebuah negara dalam kehancuran. Di chapter ini juga Sun Tzu menekankan supaya siapapun yang pengen perang harus mempertimbangkan banyak hal dan memperhitungkan banyak hal. Di antaranya pengetahuan tentang kekuatan musuh, kondisi wilayah perang, apakah musuh kita memiliki moral yang baik, kekuatan musuh, dan sebagainya. Di sini juga Sun Tzu bilang kalau kita tuh harus bisa menipu musuh. Contohnya kayak kalau kekuatan musuh lebih besar maka kita harus pura-pura kuat. Kalau kekuatan kita lebih besar dari musuh maka kita harus berpura-pura dan nunjukin kalau kita itu lemah. Jadi pada akhirnya musuh nganggep remeh kita dan akhirnya kita bisa menang. Intinya di dalam chapter pertama ini Sun Tzu lebih nekenin kalau sebelum perang kita harus mempertimbangkan banyak hal. Jenderal yang bisa menganalisa dan mempertimbangkan banyak hal, kemungkinan besar dialah yang akan menang. Chapter 2. Melakukan Perang Di chapter kedua dalam buku seni perang Sun Tzu, dijelasin tentang berbagai macam strategi dalam melancarkan perang atau ketika kita ngelakuin perang. Sebagian besar isi dari chapter kedua ini adalah tentang gimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam perang. Mulai dari persediaan makanan, persediaan senjata, biaya-biaya perang, dan lain-lain. Di sini Sun Tzu nekenin supaya kita berhati-hati dalam melakukan keputusan perang. Perang yang terlalu lama bisa bikin negara makin hancur. Perang yang terlalu jauh bisa bikin negara miskin. Dan masih banyak lagi. Chapter 3. Menyerang dengan Strategi Di chapter ini Sun Tzu jelasin kalau sebisa mungkin ketika kita nyerang sebuah kota atau wilayah musuh itu jangan sampai kota itu hancur. Karena kalau wilayah itu hancur, maka kita nggak bisa memanfaatkan kota atau wilayah itu. Di chapter ini juga dijelasin bahwa menyerang itu harus menggunakan strategi yang terukur. Kita nggak bisa asal ngancurin wilayah musuh. Sun Tzu juga bilang bahwa strategi perang yang bagus bukan ketika kita bertarung dan berhasil mengalahkan musuh dengan cara berperang. Tapi strategi perang yang hebat adalah ketika kita bisa berhasil mengalahkan musuh tanpa harus terlibat perang secara langsung. Mungkin ada di antara kalian yang penasaran gimana caranya ngalahin musuh tanpa harus bertarung. Ya contohnya ada di jaman sekarang di mana negara-negara lain nggak lagi nyerang musuh mereka secara langsung. Tapi mereka berperang lewat jalur kebijakan ekonomi, perang budaya, dan macem-macem. Di chapter ini Sun Tzu juga bilang kalau seorang pemimpin tuh harus tahu dan pintar dalam hal kapan harus menyerang, kapan harus diam, kapan harus kabur dari pertempuran. Ada salah satu quote yang sangat bagus di chapter ini yang mungkin kalian bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kalian. Jadi quote-nya kayak gini, Kalau kamu mengenal dirimu dan juga musuhmu, maka kamu nggak perlu takut akan hasil dari ratusan pertarungan. Kalau kamu kenalin dirimu tapi tidak mengenali musuhmu, maka setiap kemenangan yang kamu raih, kamu pasti akan menderita sebuah kekalahan. Dan kalau kamu tidak mengenal dirimu dan juga tidak mengenal musuhmu, maka bisa dipastikan kamu bakalan kalah terus di sepanjang pertarungan. Di chapter ini Sun Tzu jelasin pentingnya penempatan pasukan yang baik, karena pada dasarnya penempatan pasukan dalam perang itu secara langsung bisa mempengaruhi. Apakah kita bakalan bisa menang atau justru kalah? Ada sebuah pepatah yang menarik dalam chapter ini, yaitu pertarung yang pintar bukan cuma yang bisa menang dalam pertarungan, tapi yang bisa menang tanpa bersusah payah. Dalam melakukan perang, pasukan yang sangat berbakat itu sebaiknya ditempatkan di posisi yang sangat strategis, menurut Sun Tzu. Secara umum, pembahasan dalam chapter ini berpusat tentang taktik dan teknik-teknik penempatan pasukan. Chapter 5, Energi Di chapter kelima ini, Sun Tzu ngajarin tentang gimana caranya kita mengendalikan pergerakan pasukan. Di sini juga dijelasin bahwa dalam peperangan, pasukan kita bisa menggunakan taktik serangan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara umum, di chapter kelima ini, Sun Tzu ngajarin kita tentang taktik-taktik dalam mengontrol pergerakan pasukan. Chapter 6, Titik Lemahan dan Titik Kekuatan Di chapter ini, Sun Tzu menekankan buat pentingnya mencari tahu kelemahan musuh dan juga kekuatan kita sendiri. Pasukan yang baik itu bergerak sesuai keinginan kita sendiri, bukan karena desakan dari musuh. Dalam perang, musuh kita nggak boleh tahu kita mau nyerang kemana. Di chapter ini, Sun Tzu ngajarin supaya kita harus selalu mencari tahu kelemahan musuh dan nyerang mereka ketika mereka sedang kewalahan. Di chapter ke-7 ini, Sun Tzu secara garis besar ngajarin tentang pentingnya pengetahuan seorang pemimpin dalam memutuskan strategi apa yang tepat dilakukan oleh pasukannya. Hal sekecil apapun yang terjadi itu harus diperhitungkan secara matang, karena itu bisa aja berefek secara langsung ke pasukan. Seorang pemimpin harus bisa bermanuver dan mengubah kesempatan apapun menjadi sebuah keuntungan atau kemenangan. Selain itu, Sun Tzu juga menjelaskan tentang pentingnya keadaan mental pasukan. Sang pemimpin nggak boleh nunjukin kalau dia lagi kesusahan di hadapan para prajurit. Pemimpin harus bisa buat terus memberi dukungan moral kepada pasukannya. Intinya di sini, Sun Tzu ngajarin kalau seorang pemimpin itu harus pintar-pintar dalam mengatur dan mengarahkan pasukannya. Seorang jenderal yang mengetahui keuntungan dari berbagai macam taktik, maka dia pasti tahu gimana caranya ngatur pasukannya. Dalam sebuah perang, kita nggak boleh bergantung dalam satu jenis taktik serangan, karena dalam perang segala macam hal bisa terjadi. Jadi, ini balik lagi ke kecerdasan pemimpin pasukan. Tidak semua pertarungan harus kita lawan dan tidak semua perintah harus kita patuhi. Jadi di sini, Sun Tzu nekenin tentang pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan itulah, sang pemimpin bisa menentukan berbagai macam taktik dan strategi dalam mencapai kemenangan. Di chapter 9, Pergerakan Pasukan Di chapter ini, Sun Tzu jelasin tentang berbagai macam hal yang harus dihindari ketika pasukan dalam perjalanan. Misalnya, bahwa semisah mungkin pasukan ngindarin wilayah-wilayah yang rawan dan berbahaya yang bisa dimanfaatin musuh buat nyerang kita. Misalnya di area rawak, dekat sungai, dan perbukitan terjal. Sebisa mungkin kita harus berada di tempat-tempat yang tinggi dan bertarung secara terbuka. Tapi balik lagi, seorang pemimpin pasukan harus pintar-pintar membaca keadaan musuh. Jangan sampai tempat-tempat yang kita datangin itu udah dipasang perangkap. Chapter 10, Medan Pertempuran Dataran Di chapter ke-10 ini, Sun Tzu ngejelasin tentang berbagai macam jenis-jenis dataran. Ada dataran yang gampang dilalui, ada dataran yang susah dilalui, ada dataran yang sempit, ada dataran yang jauh. Oleh karena itu, seorang pemimpin pasukan tuh harus tahu strategi apa yang bisa dilakukan ketika melintasi dataran-dataran yang tadi disebutin. Selain melewati dataran itu, jenderal pasukan juga harus bisa memanfaatkan jenis-jenis dataran tadi buat keuntungan dan kemenangan pasukan. Di sini, Sun Tzu mewanti-wanti bahwa kegagalan pasukan itu adalah hasil dari ketidak becusan seorang jenderal dalam memimpin. Makanya di sini lagi-lagi seorang jenderal dituntut untuk selalu cerdas dan juga bijaksana. Chapter 11, 9 Situasi, 9 Medan Pertempuran Di chapter ini, Sun Tzu jelasin tentang 9 jenis medan perang yang ada dalam peperangan. Yang pertama adalah medan menyebar, yaitu medan perang yang di mana pasukan ini berperang di wilayahnya sendiri. Yang kedua, medan perbatasan, situasi di mana pasukan memasuki wilayah musuh tapi nggak terlalu masuk ke dalam. Yang ketiga, medan kunci, medan pertempuran yang terjadi di suatu wilayah di mana wilayah itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keempat, medan komunikatif, wilayah yang gampang dimasuki oleh kedua belah pihak. Kelima, medan fokus, suatu wilayah yang dianggap penting oleh tiga pihak yang berperang. Keenam, medan serius, medan perang yang terjadi jauh di dalam wilayah kekuasaan musuh. Ketujuh, medan berbahaya, situasi ketika pasukan berada di wilayah yang sulit dilalui dan dikelilingi musuh. Kedelapan, medan yang menyempit, situasi ketika pasukan berada di sebuah daerah di mana akses masuk dan keluar daerah itu sangat susah dan sempit. Yang terakhir adalah medan kematian, situasi di mana pasukan berada di sebuah wilayah yang mau gak mau satu-satunya pilihan untuk keluar dari situ adalah dengan cara bertempur habis-habisan. Setelah jelasin semua medan-medan itu, Sun Tzu kemudian ngajarin beberapa taktik atau strategi yang bisa dipakai kalau kita masuk ke salah satu situasi tersebut. Seru nih pokoknya. Chapter 12, Menyerang Menggunakan Api Kayak yang kalian lihat dari judulnya, di chapter ini Sun Tzu jelasin tentang 5 jenis serangan yang bisa kalian lakuin dengan menggunakan media api. Kelima, serangan api ini tentu aja bisa nguntungin posisi kalian di medan perang. Serangan api yang pertama bisa kalian lakuin dengan nyerang secara langsung ke prajurit musuh. Yang kedua, kalian bisa nyerang persediaan mereka. Yang ketiga, kalian bisa nyerang jalur komunikasi mereka. Yang keempat, kalian bisa nyerang gudang senjata. Yang kelima, kalian bisa nyerang musuh secara langsung di garis pertahanan mereka. Di chapter ini juga dijelasin tentang berbagai macam tips dan trik dalam penyerangan menggunakan api. Chapter 13, Intelijen dan Spionase Semua adil dalam cinta dan perang. Makanya kita bisa melakukan apapun dalam situasi perang, termasuk menggunakan mata-mata. Sebelum FBI, NSA, M16, dan KGB muncul, Sun Tzu udah tau. Dan ngajarin tentang pentingnya keberadaan mata-mata dalam situasi perang. Di chapter ini, Sun Tzu jelasin tentang adanya 5 jenis mata-mata yang bisa kita gunakan. Yang pertama, mata-mata yang berasal dari penduduk yang mendiami wilayah musuh. Yang kedua, mata-mata yang berasal dari dalam organisasi musuh. Yang ketiga, mata-mata dari musuh yang kita bisa gunakan buat ngasih musuh informasi palsu. Yang keempat, mata-mata yang sengaja kita tempatin supaya dinotis oleh musuh. Dan ngasih informasi ke musuh sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Yang kelima, mata-mata yang beneran mata-mata. Orang yang berasal dari pasukan kita, yang bisa berhasil masuk ke wilayah musuh. Dan kembali dengan berbagai macam informasi tanpa diketahui oleh musuh. Di chapter ini, Sun Tzu juga ngejelasin tentang pentingnya keberadaan mata-mata dalam sebuah perang. Karena dengan adanya informasi yang diperoleh dari wilayah musuh, kita tuh bisa nentuin langkah apa selanjutnya yang bisa kita ambil. Dan itulah sekilas tentang 13 chapter yang ada di dalam buku Seni Perang Sun Tzu. Kalau kalian penasaran, kami saranin kalian baca bukunya secara langsung. Ada nih di sini. One eternity later. Oh, ini dia. Nah. The Art of War by Sun Tzu. Ini kalian mendingan baca langsung. Soalnya di tiap pembahasan chapter, Sun Tzu gak cuma ngajarin teknik-teknik perang. Tapi juga filsafat dan nilai-nilai moral dari setiap tindakan yang ada di dalam ke-13 chapter itu. Keren sih bukunya. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, baca aja yang import. Kalau misalnya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, udah banyak yang terjemahan. Dan kami mohon maaf sekali kalau misalnya ada yang gak sesuai dari pembahasan di video singkat ini ya. Ya, intinya kalau misalnya aku mau kasih tau semuanya, panjang banget sih. Mungkin kalian baca sendiri aja. Seru kok. Oke, sekian dulu dari The Art of War by Sun Tzu. Yang udah direquest dari awal aku bikin video kayaknya. Udah lama banget. Hah, udah tiga tahun lalu kayaknya. Mohon maaf. Dan terima kasih sudah bersabar. Beli bukunya. Buat pedoman hidup. Aku jadi promosi ini ya. Sun Tzu, Sun Tzu berterima kasih lu. Gak sih, aku yang berterima kasih sama Sun Tzu. Anyway, as always. Kalau misalnya kalian ada yang mau dikoreksi. Please do correct me if I'm wrong. Ada yang mau direquest. Ada yang mau didiskusikan. Comment aja di kolom komentar. Saling bertukar pendapat, opini, dan ilmu. Dan kalau misalnya... Apa ya? Mau ngomong apa ya? Selalu gitu deh. Oke, segitu aja. Terima kasih Master Sun Tzu atas ilmunya yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Semoga kalian juga mau baca ilmu. Ibu ini berharga. Buat kehidupan kita. Buat strategi kita dalam hidup ini. Karena... Karena kita butuh strategi. Udah ah, capek banget. Kenapa sih? Lagi gak konsen. Terima kasih banyak untuk menonton. Saya harap kalian suka. Dan saya akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Di chapter kedua dalam buku Seni Perang Sun Tzu, dijelasin tentang berbagai macam strategi dan melancarkan per... Karena kalau itu wilayah... Di chapter kelima ini, Sun Tzu ngajarin tentang gimana caranya kita mengendalikan peng... Di chapter kelima ini, Sun Tzu ngejarin... Ngejarin... Di chapter kelima ini, Sun Tzu mengajarkan tentang gimana caranya kita mengendalikan penggerak. Di chapter ini, Sun Tzu ngejarin... Chapter 10, Medan. Eh, salah Medan. Korasbah. Chapter 10, Medan Pertempuran, Daratan, Dataran. Chapter 10, Medan Pertempuran... Merchl �m. Terima kasih. Lupakan. Terima kasih.